Atau kalau ingin wisata edukatif bisa geser sedikit ke Situbondo, tepatnya ke Taman Nasional Baluran. Di sana Anda bisa mengenalkan pada anak flora dan fauna di alam liar. Memanfaatkan masa libu sekolah, sejumlah remaja dan anak-anak bertualang menyusuri jalan masuk ke kawasan konservasi di Labuhan Merak, Taman Nasional Baluran, Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur. Sepanjang jalan, mereka bisa sesekali berhenti untuk menikmati pemandangan flora eksotis seperti Aksia Putih. Di kawasan konservasi ini, anak-anak juga bisa menemukan konservasi penyu di Resor Merak. Mereka juga diperbolehkan melepas liarkan tukik ini ke laut bebas di pantai Bilik Silijeh. Beragam atraksi burung, landscape gunung, hamparan pohon mangrove, dan aktivitas nelayan pun bisa menjadi objek fotografi pengunjung. Selain melihat flora eksotis alam Afrika Vanjava, delapan pantai berpasir putih dapat dikikmati di balik gunung baluran itu. Terus juga apa ya, pemandangannya di sini juga bagus, terus pantai yang sebelah sana itu juga bagus, ada batu-batunya perjalanannya itu juga bagus keren. Banyak alternatif bagi orang tua untuk mengajak anak-anak mereka ke kawasan wisata konservasi ini. Selain mengajak buah hati mengenal flora eksotis, pengunjung bisa menemui dengan mudah satwa khas seperti Rusa dan Kijang di sekitar Savana Beko. Tim Liputan CNN Indonesia